Kemudian fakultas ya, dari siap fakultas yang sudah memfasilitasi acara ini, semoga acara ini akan memberikan penguatan kepada Anda semua, terutama calon yang akan studi lanjut di Prodi Magister Biologi. Jadi, hari ini kita akan memberikan beberapa materi untuk menguatkan sehingga Anda itu memang memilih Prodi Magister. Nah, untuk lebih dalamnya, maka beberapa kami sudah menyediakan resumber. Jadi, yang saya hormati, Kapro B. S2 Biologi, Prof. Pat Sabitwi, kemudian ada Pak Febri. Jadi, nanti juga saya akan membantu, ya, jika ada hal-hal yang perlu dikuatkan, perlu dikonfirmasi. Jadi, kami yang ada di sini itu menjadi narsupat. Termasuk juga teman-teman di Biologi yang gabung di sini, mohon bantuan jika ada beberapa calon ingin menanyakan lebih dalam. Salam, jika mereka ingin studi di sini. Salawat dan salam, semoga tercurah kepada judul Nabi Muhammad S.A.W. Semoga kita menjadi pengikutnya sambil dan mendapat sahabat dari kilau. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada dua yang akan menyampaikan pemaparan mengenai informasi tentang Prodi S2 ini. Yang pertama adalah tentunya pasti yang memimpin Prodi S2. Dan yang nanti disambung oleh Pak Dr. Febri Doni. Terima kasih sudah hadir juga. Beliau yang akan menyampaikan tentang apa saja sih yang menjadi Anda itu nanti akan semakin senang di sana dari mulai kerjasama pendidikan, penelitian, dan beasiswa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama kepada Kaprodi. Biologi, Kaprodi Magister Biologi, Prof. Raktu, untuk menyampaikan silah sepandang tentang Biologi, Magister Biologi ini. Waktumu dipersilakan. Terima kasih, Profawan, atas sudah membuka acara ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya senang sekali hadir pada acara seperti ini untuk mempromosikan Magister Biologi. Tapi memang saya selalu semangat untuk mempromosikan Magister Biologi termasuk progres serta riset-riset yang dilakukan di Prodi Biologi. Baiklah, saya akan memberi men-text powerpoint saya. selamat pagi semuanya. kita mulai ya. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar? Terdengar, Prof. Oke, makasih. Kemudian PPT-nya, powerpoint-nya sudah ya? Ya, sudah terlihat. Oke, makasih. Baiklah, saya ingin memaparkan apa sih dan bagaimana sih program studi Magister Biologi. Program studi Magister Biologi ini sebetulnya sudah mulai beroperasi atau melaksana kebijakan studi yaitu mulai tahun 2015 dan sampai sekarang 2023. 2023. Ya, sebetulnya sudah 7 atau 8 tahun. Tetapi, 3 tahunnya itu ya boleh dibilang start ya, karena adanya pandemi. Kemudian pada tahun, kita waktu itu sudah diakreditasi pada tahun 2017 yaitu dengan BANPT dan hasilnya adalah B. Kemudian kemarin kita tahun 2022 ini diakreditasi oleh Langsama, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Sains. Dan hasilnya, Alhamdulillah, kita sudah menicara peringkat baik sekali dan ini akreditasi ini berlaku sampai 21 Desember 2027. Jadi aman ya dari sisi akreditasi. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang menjadi visinya ya? Visi dari program studi Magister Biologi ini menjadi program studi biologi yang unggul, kompetitif dalam pengelan sumber daya hayati dan lingkungan yang terkognisi baik nasional dan internasional. Dan kami ini punya kelompok bidang kajian yaitu ekologi terintegrasi, kemudian biosistem dan molekuler dan mikrobiologi terapan dan bioteknologi. Kemudian kompeten apa ya? Kompetensi apa sih yang nanti diinginkan atau di kompetensi apa yang menjadi unggulan dari lulusan master dari Magister Biologi FIPO 4. yaitu pertama adalah maswa itu mampu lulusannya mampu menginternalisasi nilai normal etika akademik dan punya sikap dan budaya mandiri responsible excellent scientific rigor professional encouraging kreatif dan trust jadi kita punya berharap atau bahkan kami menekankan agar lulusan nanti punya sikap yang respect sikap dan budaya yang respect kemudian juga tentu saja menguasai teori biologi dari molekul sampai ekologi evolusi dan biosfir kemudian juga mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan biologi sehingga memasukkan suatu model atau metode atau pengembangan teori yang akurat teruji dan inovatif kemudian mengembangkan keilmuan biologi yang dapat diaplikasikan khususnya untuk pola sumber daya hayati dan lingkungan atau juga bioenergi kemudian juga lulusan diharapkan mampu terlibat dalam menyelesaikan isi-isi global tentang lingkungan yang sedang berkembang dan saat ini kemudian lulusan itu yang kami harapkan bisa berkompetisi di tarif nasional dan internasional dengan kelibatan dalam forum ilmiah nasional dan internasional tentunya sekarang ini kan kita selalu ada publikasi khususnya pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi sebagai syarat kelulusan dan kemudian juga lulusan ini punya dasar-dasar kemampuan akademik yang cukup sehingga mampu melanjutkan ke jenjang studi boleh kami katakan bahwa rata-rata IPK dalam jika tahun ini 3,9 dengan masa studi 2 tahun lulusannya rata-rata 2 tahun dan persentase kelulusan tepat waktunya mencapai 85,7% dengan keberhasilan juga tentu 85,7% dan masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan itu 1,7 bulan jadi tepat sekali dan bahkan memang yang S2 Biologi rata-rata memang sudah punya pekerjaan sebelum lulus dari Magister Biologi nah kami itu punya 4 laboratorium dari mulai lab biologi lingkungan mikrobiologi terapan biosistematika lab biomolekuler struktur dan fungsi dan tentu saja kami juga memiliki akses untuk menggunakan lab-lab yang ada di Undersus Pajajara seperti misalnya di lab sentral nah kemudian kita punya roadmap penelitian ya dari mulai ini boleh saya ini ya jadi kita mulai dari riset dasar ya kemudian ke dari riset dasar misalnya kita potensi maklualga ya potensi mangrove potensi mikroorganisme kemudian juga men-screening sumber bioplasi sendiri ya artinya riset dasar seperti itu kemudian juga kami melakukan riset dasar lanjutan pada tahun 2017 ini ya misalnya uji aktivitas sel kemudian uji aktivitas anti-inflamasi uji tokses akut dari mulai akut akut kronik sampai ke uji teratih kemudian juga kita mulai riset aplikasi dari mulai fermentasi limbah buah sayur uji farmakodinamika kemudian uji bioremediasi banyak sekali untuk riset aplikasi kemudian kemudian berlanjut riset pengembangan sehingga kita akan mendapatkan output-output yang bisa dihilirisasi dan kami juga sudah mendapatkan beberapa vendor atau sponsor yang memiliki komitmen untuk menggunakan riset dari magister biologi tentu saja tadi kita punya kompetensi lulusan dan kami punya juga profil profil daripada lulusan magister biologi itu ya untuk sebagai akademisi kemudian peliti kemudian sebagai dan juga sebagai vira usahaan sebagai vira usahawan menjadi profil dari lulusan magister biologi nah ini adalah juga roadmap riset dari mulai screening dari mulai dasar kemudian ke pengembangan kemudian sampai ke pada hilirisasi dan kerjasama industri dari mulai pengembangan misalnya uji farmakologi farmakodinamika kemudian membuat produk-produk yang bersifat untuk diaplikasi di pertanian di kehutanan di pertenakan perikanan dan ini sudah ada beberapa industri yang menyambut dari hasil riset nah kemudian ini berapa lama sih kuliah di biologi ini ya kita berharap tiga sampai empat semester sudah lulus semester satu dari mulai ini kita dan sebanyak 39 SKS dari semester satu itu kita memberikan beberapa input yang sifatnya dasar seperti filsafat dan etika biologi biologi kuantitatif dan kualitatif kemudian komunikasi ilmiah kemudian kita sebagai basicnya yaitu mengenai kanekaragaman hayati biasa ekosin dan berubah lingkungan yang diberikan oleh Prof Parikesit kemudian Prof Eri Prof Johan kemudian Prof Nia Prof Wawan dan ini matakulah ini menjadi basic untuk magister biologi kemudian selanjutnya ada peminatan kami punya tiga peminatan sehingga mahasiswa yang berminat pada salah satu kajian khusus yaitu misalnya berminat pada ekologi terintegrasi pada mikrobiologi terapan dan biositim dan biomakuler kemudian di semester dua itu mahasiswa sudah boleh memilih matakulah pilihan dan sudah bisa melaksanakan seminar usulan riset dan membuat proposal dan seminar usulan riset kemudian semester tiga itu sudah melaksanakan riset dan seminasi dan juga seminar hasil riset atau progress riset dan juga mulai mempublikasikan di jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan bidangnya karena jurnal ini yang LOE ataupun yang sudah terpublikasi itu menjadi syarat khusus untuk melaksanakan sidang S2 nah ini adalah beberapa matakuliah jadi semester 1 semester 2 semester 3 dan semester 4 dan insya Allah semester 3 kalau memang lancar ya bisa lulus kalau bisa sambil sudah dimulai dari awal jadi pelitian sih boleh dimulai dari awal dari semester 2 kita sudah boleh seminar usulan riset semester 2 akhir atau semester 3 awal sehingga kita punya waktu 1 tahun untuk melaksanakan riset ini adalah SMOOP jadi kita mendaftar melalui online SMOOP SMOOP 4 untuk magister dan kita punya jalurnya itu ada jalur reguler artinya di sini mahasiswa paling tidak punya IPK 3,25 punya TKBI 450 dan punya TKA 450 juga sedangkan jalur fast track ini adalah tawaran yang menarik untuk mahasiswa yang memang memiliki prestasi yang lumayan karena kita IPK nya minimal 3,51 kemudian TKBI nya minimal 500 dan TKA nya itu 500 kemudian sedangkan untuk alumni berprestasi itu kami persilahkan untuk yang IPK nya di atas 3,51 dan sudah punya jurnal jadi tawaran yang menarik kalau dia berprestasi dan punya jurnal yang berprestasi tentu tidak memerlukan lagi TKI dan TKA kemudian banyak biasiswa yang bisa di peroleh dari sini ada biasiswa dosen ada PMDSU ada biasiswa listrik jamber prof dan ada biasiswa LPDP untuk risetnya jadi biasiswa perkuliannya belum tapi untuk biasiswa risetnya kita sudah banyak maswa yang mendapatkan dan juga ada banyak dosen yang memiliki penelitian yang bisa menjadi partner bagi maswa sehingga mereka bisa membiayai baik riset maupun perkulian ini adalah jumlah student body sampai saat ini ada pada tahun 2023 ini kita punya student body 41 orang jadi ramai lah di lab nah ini adalah persyaratan jadi untuk fast track ini ada persyaratan maswa untuk program sarjana semester 6 jadi semester 6 itu sudah boleh mendaftar tentu saja harus ada TKI dan TKBI dan minimal IPK 3,5 dan sudah menyelesaikan 120 SKS jadi keuntungannya adalah ketika dia semester 6 mendaftar semester 7 mendaftar dan juga memenuhi persyaratan kami mewawancarai sehingga semester 7 sudah boleh sambil dia menyelesaikan skripsi maksudnya mereka juga boleh mulai mengambil di semester 1 di magister di program studi magister jadi kita mempercayakan 24 SKS jadi kalau misalnya maksudnya itu hanya tinggal 6 SKS saja untuk skripsi maka sisanya 18 SKS boleh mengambil kuliah di semester 1 di S2 biologi ini adalah proses penyusunan tesis dari mulai usulan review proposa penentuan pembimbing pengajuan seminar penentuan penguji seminar usulan riset kemudian proses penelitian dan bimbingan pengajuan bidang sampai nanti dari sidang itu mungkin ada revisi mungkin juga tidak nah ini adalah fasilitas yang ada di magister biologi dari perpustakaan yang nyaman nyaman deh perpustakannya kemudian gedung MIPA ini kemudian ada di D6 sebetulnya sekretar kemudian juga ada gedung D2 ini juga ada beberapa fasilitas laboratorium di gedung D2 dan di gedung D6 kemudian ruang seminar juga memadai kemudian juga ada ruang kelas seperti ini jadi dengan ruang TV kita bisa melaksanakan hybrid jadi untuk yang sudah bekerja dan berada di luar kota Bandung kita memiliki fasilitas hybrid jadi Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan atau meninggal di kota Anda tapi nanti ada sesuai komitmen dengan dosen masing-masing boleh luring boleh daring hybrid nah ini adalah guru pesannya ada 7 dosen home base 6 dosen tetapnya 23 dan berkeluar 23 dan hampir semuanya sekarang sudah lektor kepala jadi sudah mumpunilah membimbing ini adalah kegiatan dari mulai Januari sampai bulan Juni ini dimana ujian tengah semester ini dari sudah dimulai kemarin sampai April dan ujian akhir semester itu sampai 16 Juni 2023 termasuk juga yang mau melaksanakan kegiatan seminar hasil seminar progres dimulai bulan Juni ini kemudian ini adalah beberapa kualifikasi jadi kalau misalnya Anda menulis di jurnal internasional dengan skopus minimal 3 atau sebetulnya cinta 2 persyaratannya tapi itu persyaratan minimal tapi kalau Anda bisa di Q3 Q2 apalagi Anda akan mendapatkan nilai muku A kemudian juga minimal satu publikasi di nasional sinta 2 penulis pertama juga dekat A kemudian di proceeding yang di skopus juga A minimal satu kali presentasi di jurnal internasional oral poster jadi seperti ini tapi kalau misalnya hanya minimal satu publikasi jurnal internasional saja tidak terpublikasi tidak ada indeks skopus dapet B atau misalnya nasional yang ISSN dapet B jadi ini tergantung pada pilihan Anda tapi tentunya sebagai maso Anda pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya dan juga inginnya pasti dapat A nah ini adalah tadi mengenai fast track fast track itu seleksi minimum 3,5 memiliki rekomendasi pemimbing dari S1 kemudian pernyataan orang tua kalau didanai oleh orang tua dan juga ada letter of acceptance dari calon pemiming S2 dan TKA TKBI minimal 450 ini kita penyerahannya sampai 15 Juni 2023 untuk kami daftarkan ke universitas sehingga nanti universitas akan memberikan SK sehingga Anda mengambil perpuliaan di S2 biologi jadi di semester 1 di S1 semester 6 itu Anda sudah mulai mendatar S1 semester 7 Anda sekalian skripsi sidang dan langsung lompat ke S2 kemudian semester 8 jadi semester 10 Anda sudah mendapatkan ijasa S2 ini yang tadi sudah saya kira ini siapa yang menggawangi magister biologi ini ada Prof. Eri Prof. Parikesit Dr. Teguh Prof. Sunardi Dr. Dewi Dr. Keke Dr. Susanti Dr. Indri kemudian juga ada di Biosistem dan di Gawang Prof. Wawan banyak lagi dan juga untuk nekrobiterapan ada saya ada Prof. Rosyana Ibu Asri Penny Pak Febri Ibu Yolani dan Ibu Mia Miranti ini ada beberapa contohnya biasiswa yang mendapatkan biasiswa dari biasiswa unggulan dikti kemudian ada biasiswa tesis dari LPDP ada biasiswa unggulan dikti kemudian juga ada kerjasama dengan Kementerian Kota dan Perikanan dan juga untuk mahasiswa internasional Anda bisa melamar biasiswa KNB yaitu Kerjasama Negara Berkembang nah ini adalah mahasiswa dari Thailand yang S2D Biologi namanya Sueba dia mendapatkan KNB juga kemudian ini adalah Adam Robisalmi yang sebagai wisudawan terbaik yang merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Kelkenan Perikanan dia ketika mau sidang itu sudah punya jurnal internasional di Q3 dan punya jurnal nasional di Sintas 1 dan Sintas 2 jadi sudah 3 sehingga dia mendapatkan wisudawan terbaik program magister pro di biologi di fakultas MIPA jadi universitas dia termasukkan terbaik nah ini adalah kami juga melaksanakan beberapa internasionalisasi misalnya kami punya tim teaching dengan dokter Muhammad Sakirin sebagai tim teaching di program kita beliau dari pengajar dari Universitas of Malaya bersama Pak Febri dan saya sendiri untuk mengajar Plan My Club Interaction ini kita selalu melaksanakan tim teaching ini jadi jangan takut kami sudah punya perpulian yang melibatkan dosen-dosen yang berkuat dari dua negeri juga kita punya dosen tamu ekspresaris namanya ini contohnya juga dari oke yang ini adalah Pedro Gonzalves dari National Chengkung Universitas Taiwan kebetulan mengajar ke fisiologi mikroorganisme jadi matakulah fisiologi mikroorganisme dia merupakan tim teaching dari fisiologi mikroorganisme bersama saya dan Dr. Febri Donner kemudian juga ada lecture series ini dari Profesor Iwasi Hitoshi dari Gifu University jadi memang kita selalu setiap semester melaksanakan graduate lecture series magister biologi nanti bulan November dan bulan besok kita akan masuk lagi graduate lecture series ini juga dengan graduate lecture series yaitu Ethnomicrobiology itu Metagenomics Ethnic Fermented Food Asia dari Profesor Tamang dari Sikim University dan sangat baik dari India beliau adalah guru besar Profesor di bidang bioinformatik dan mikrobiologi ini adalah beberapa dosen-dosen di magister biologi ini selalu punya riset sehingga mahasiswa tidak takut atau tidak perlu khawatir karena bisa tergabung di dalam riset mereka seperti misalnya Bu Kartiawati Bu Yolani Pak Suryana Bu Nia ini sudah punya riset-riset dari hibah unggulan UNPAD hibah unggulan internal UNPAD dan juga dari BIMA BASM Lita Mas juga seperti Dr. Febri Doni ini punya riset kolaborasi Indonesia dengan UGM dengan IPB jadi mahasiswa jangan khawatir untuk segera terlibat di sana ini banyak lagi saya juga dapat PDUPT kemudian juga dapat rispro LPDP ini Prof. Pariks juga DEA Asia Prof. Nurt Jaman Prof. Nurt Jaman Dr. Tegul itu sudah punya Ibu Anissa juga Dr. Anissa sudah punya riset masing-masing ini juga sama Prof. Sunadi Prof. Kawan Prof. Kawan ini mengenai pengendalian hama utama yang efektif dan efisien dan teknologi nano ini sangat menarik karena tentu akan banyak perusahaan yang akan bekerjasama karena hama sayuran kemudian kemudian Prof. Sunadi ini cutting edge multidiscipline spasio ini juga mengenai merapi volcanic environment kemudian juga parikesit juga di sini prognia juga untuk bioremediasi demikianlah Ibu Bapak dan para mahasiswa yang hadir di sini demikian papanan dari saya silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan baik terima kasih Prof. Ratu atas papanannya saya pandang mengenai sistem pendidikan Prodi Magister Biologi dari mulai pendaftaran kemudian jalur penerimaan ada dua tadi ada fast track dan reguler melalui seleksi masuk universitas atau SMU kemudian SDM yang handal kemudian kolaborasi dan sebagainya sebelum masuk ke diskusi saya ingin menguatkan kembali bahwa yang tadi itu belum terungkap sampai karena di biologi ini semuanya bekerjasama berkolaborasi baik internal dan eksternal dari mulai sistem pendidikan tadi juga dikupas sedikit tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba mungkin barang 10 menit dari Pak Febri untuk menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pram Batu ada sisi-sisi lain yang memang lebih menguatkan sehingga Anda itu kenapa saya harus memilih S2 mau tidak mau harus itu ya Pak jadi kenapa tidak silahkan Pak Febri waktu saya berikan kepada Anda oke terima kasih Prof Bawang kedengarannya suaranya dari yang online di rumah oke terima kasih Prof Bawang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan di slide show oke jadi tadi sudah dijelaskan sama Prof Ratu apa saja cara atau cara masuk ke S2 biologi dan juga opportunities dan juga riset dan juga staffnya setiap saja nah yang ingin saya jelaskan sekarang ini adalah opportunities untuk calon mahasiswa baru S2 biologi untuk pursuing high impact research global collaboration dan juga international networking karena seperti dijelaskan Prof Ratu tadi kita sangat fortunate punya extensive dosen yang sangat extensive jadi risetnya juga banyak dan juga international collaboration juga banyak di S2 biologi 4 ya singkat saja hari ini ada 7 yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai education dan teaching yang kedua high impact research di S2 biologi public agencies dari mana saja juga high impact publication world class research facilities yang kita punya scholarship opportunities dan juga global kolaborator dari mana saja kita masuk ke education dan teaching juga toward internationalization kalau Prof Ratu sudah jelaskan bahwa kita sebenarnya punya dosen asing sebagai international lecturers di Prodi S2 biologi dan itu dari berbagai negara di Asia dan Eropa kita punya Dr. Pedro Golgongal dari Portugal sebagai dosen tamu kita di mata kuliah fisiologi mikroba kita juga punya Dr. Syakir Nispan dari Universiti of Malaya untuk mata kuliah interaksi mikroba dan tanaman Prof GOT untuk mata kuliah mikrobiologi terapan dan Dr. Nur Sang Sinah juga involved di mata kuliah interaksi mikroba dan tanaman nah jadi di biologi 4 S2 kita punya dosen asing gak hanya dosen yang home base disini nah ini salah satu contohnya kita punya global renowned scientist sebagai gak hanya guest lecturers tapi juga dosen tetap yang masuk ke dalam team teaching nah ini contohnya silabus kita develop dengan Pedro dari Portugal dan ini contohnya perkuliahan dengan dosen asing dan juga kita juga fortunate karena Prof GOT sebenarnya orang yang sangat well respected di bidang mikrobiologi pangan dan beliau juga actively involved di teaching di S2 biologi nah tadi Prof Ratu sudah highlight banyak sekali riset yang kita sudah dapatin dosen-dosen biologi mostly sangat produktif sekali dan banyak sekali dana riset tapi saya highlight sedikit saja high impact research di biologi 4 misalnya Prof Ratu sekarang meneliti tentang telesemia pakai Sapan Sapanwood nah ini dana risetnya sampai 6 miliar 6 bilion rupiah nah ini salah satu contoh high impact research di biologi 4 dan study ini sangat extensive juga tidak hanya downstream tapi juga sampai ke upstream dan komersialisasi selain Prof Ratu dan kita juga punya dosen lainnya contohnya Bu Asri Bu Asri Peni juga dapat dana KDRK sampai 1 miliar jadi bagi calon potensial mahasiswa S2 biologi jangan ragu kenapa karena memang biologi 4 dana risetnya miliaran ini gimana dengan fasilitasnya kita juga punya world class facilities Prof A1 sendiri sebagai co-founder dari salah satu center of excellence di 4 Finder Functional Nano Order University Center of Excellence nah Prof A1 contohnya punya banyak riset yang linkkan biologi sama nanotek nanoteknologi mostly on gimana formulasi biophysicite untuk tackle penyakit di pes itu pakai nanotype dan juga Bu Asri Peni juga punya pusat studi malah di Bandung Center Center for Bioprotection and Natural Fibers and Biological Resources dan bagi yang minat kelingkungan kita punya Prof PAM yang leading salah satu center excellent di Indonesia Center for Environment and Sustainability Science CSS jadi bagi mahasiswa yang potensial silahkan kontak Prof Pawan Bu Asri dan Prof PAM dan mereka punya selain fasilitas yang world class juga punya dana riset yang sangat banyak nah ini funding agencies di Biologi 4 kita punya funding agencies yang gak hanya dari lokal tapi juga dari internasional kita of course kita punya LPDP Endowment Fund dari Kementerian Keuangan kita punya dana KDRMK juga kita juga sangat banyak sekali dapat funding dari national level dari Kementerian Pendidikan bahkan saya juga dapat dana dari Tubitak dari Tuki Newton Fund UNDP sekarang juga saya dilihat mikro juga dapat dana funding dari SRI Rice di Cornell University dan juga SRI 2030 nah ini sebagai salah satu contohnya saja bahkan ada banyak lagi dana riset funding agencies yang ngasih dana ke kita itu maknanya bahwa Biologi 4 sudah setara dengan program studi biologi lainnya internasional yang gak hanya lokal oke nah ini gimana kalau kita udah ngomongin risk fasilitas dana riset gitu ya nah ini high impact publication gitu ya kita juga mahasiswa S2 bahkan ya publish high impact apa paper ya mahasiswanya Prof. Wawan Osa Putri ya Prof ya ini publish di baru-baru ini di mekroorganism gitu ya sama pemimpinnya Prof. Wawan dan Bu Mia gitu ya kita juga publish Prof. Wawan juga publish di high impact gitu ya kita publish di jurnal yang hampir di semua publishers gitu ya Springer AXIVIR gitu ya nah ini mahasiswa kita tulis ya mahasiswa S2 Biologi itu baru saja publish book chapter di di buku Springer gitu ya nah itu baru semester 2 tapi udah publish book chapter gitu nah itu targetnya mahasiswa Biologi gitu ya kita selalu pushkan book untuk publish di high impact oke gimana dengan scholarship opportunities gitu ya nah Prof. Wawan sudah jelasin tadi sebenarnya ada banyak dana yang kita bisa apply gitu ya kalau udah jadi mahasiswa Biologi S2 4 gitu ya nah sebenarnya kalau saudara misalnya udah enroll di program S2 gitu ya bahkan ada kesempatan untuk melanjutkan ke S3 gitu ya nah ini ada biasiswa program doktoral pada jajaran BP-DP gitu ya nah Biologi dosen Biologi 4 ada 3-4 orang Proc.pam Proc.nardi Proc.ratu dan Proc.nia yang dapetin BP-DP gitu nah dari penjajakan awal misalnya kalau saudara udah enroll di S2 Biologi ada kemungkinan bisa lanjutin ke S3 dengan biasiswa dari 4 gitu ya nah ini juga bagi mahasiswa baru yang akan masuk ke 4 gitu ya sedikit promosi dari saya gitu ya baru-baru ini saya dapat dana dari RKI riset kolaborasi Indonesia gitu ya tentang Climate Resilient Crop gitu ya nah sekarang saya lagi nyari mahasiswa untuk join saya untuk S2 gitu ya silahkan kontak saya silahkan gitu ya dan juga yang proyek lainnya saya dapetin funding dari Cornell dan juga 4 gitu tentang interaksi mikroba dan tanaman dan juga serangga gitu ya dan kalau ada mahasiswa baru yang pengen join lab kami gitu ya silahkan kontak saya gitu nah ini International Global Source gitu ya kita punya International Networking extensive gitu ya baru-baru ini Bu Nisa misalnya ya Bu Anisa Dota Anisa dapat attachment di University of Bon gitu ya di Jerman gitu nah ada kemungkinan kita juga bisa mirip mahasiswa kita untuk attachment di kampus yang saya highlight di sini ya ada Bipo University Cornell Meiji University of Malaya gitu ya Universiti Malaysia Kelantan Manchester Metropolitan University dan bahkan impact satu mahasiswa kita ya yang akan incoming masuk ke S2 Biologi awal akan kita masukin selama enam bulan di Universiti Malaya saya rasa Kak Prodi dan Pak Sekilas pandang mengenai Prodi S2 termasuk juga peluang-peluang dan kesempatan untuk Anda Salon Mahasjid melancarkan studi di Prodi Biologi itu saya akan buka sesi pertama barang kalian yang ingin ditanyakan atau kompirmasi dari audiens mohon teman-teman dari Prodi Biologi juga oke kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Mohamad Adil dipersilakan Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Lawan Prof. Latu dan Bapak Febri atas pemaparannya sebelumnya saya ingin bertanya mengenai jadwal pendaftaran S2 yang tadi Ibu sampaikan dan di PPT dengan jadwal pendaftaran yang ada di SMUP yang ada di website itu berbeda jadwalnya saya harus daftarnya apakah pada saat itu bagaimana terima kasih terima kasih silahkan Pro Prato dikompirmasi jadi pendaftaran itu sampai tangga 6 Juni 16 6 Juni ini dari kan kemarin dari mulai April April Mei Juni jadi pendaftaran 6 Juni dan silahkan mendaftar sampai tangga 6 Juni karena kita akan mulai perkulian nanti sekitar yang baru itu sekitar Agustus awal sudah ada ibu baik terima kasih banyak sudah ibu tinggal ada satu file lagi yang belum saya upload mungkin besok saya upload terima kasih awal tidak ada kendala awal proses tidak ada bapak insyaallah oke terima kasih yang lain barangkali ada silahkan langsung saja gak apa-apa silahkan oke ada lagi barangkali saya ingin menyapa nih dari Diskan Karawang apa ya dinas apa ya ya selamat pagi ya selamat pagi ini dari Diskan Karawang itu apa dinas saya alumni biologi UNPAD tahun 2008 sekarang saya bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Prof ya terima kasih saya airin Prof izin menyimak soat tuh mau nerusin di biologi buat Perikanan mah banyak banyak riset ya enggal diantor kalau boleh nanti saya kesana untuk memaparkan ya kunjung ke Karawang gitu ya Kepala dinas juga boleh bawa kesini ya kami soalnya sudah punya teknologi baru ya bagaimana ikan itu supaya cepat bereproduksi dan sebagainya lah pokoknya kemarin kita baru panen yang biasanya alergi makan ikan itu sekarang menjadi tidak dengan teknologi apa fine nanobubble gitu ya silahkan nanti dari jalan-jalan sampai selat siap 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 oke yang lainnya mungkin tadi siapa ya mungkin ini ya Pak Reza dari mana ya halo atau Pak Irfan Pak Irfan Hidayatulah ya Pak Irfan belakangan masuk Pak Irfan dari mana dari mana halo Assalamualaikum oke oh iya untuk mendaftar magister biologi diharuskan buat proposal sebetulnya itu tentatif karena ketika Anda masuk mungkin tapi kami memang mencaratkan mencaratkan proposal sebagai kami ingin melihat wawasan wawasan saudara dari proposal tersebut tetapi ini tentatif karena Anda boleh biasanya yang datang ke kami itu ada yang sudah terutama dari dinas ya misalnya dinas dari kementerian gitu mereka udah punya penelitian titipan dari kantornya sehingga mereka sudah bawa proposal tapi kalau misalnya mahasiswa yang fresh graduate ya tidak apa-apa tidak bawa proposal juga tetapi rata-rata sih membawa proposal karena mereka juga punya keinginan untuk melakukan penelitiannya sendiri yang mungkin juga bisa irisan dari penelitian yang ada di biologi atau juga memang ya itu tadi punya keinginan dan idealisme sendiri jadi itu tergantung nanti mau risetnya ke apa biasanya sih yang akan mendaftar itu akan menghubungi kami dulu dan kemudian biasanya mereka akan ngomong bu saya maunya ke ekologi oh jadi saya arahkan ke dosen-dosen ekologi ya jadi sudah ada komunikasi terlebih dahulu jadi gak nyemplung sampai sana bingung mau ngapain gitu ya tapi saya akan memfasilitasi peminat untuk apa minatnya sehingga akan saya mengarahkan ke ke bidang ilmu yang memang ini yang terkait terima kasih Pak Ari silahkan Pak Ari mendaftar oke masih ada yang lain ini Pak Wisnu dari alumni nih Pak Wisnu Wisnu Sukmatoro oh iya Bu Pak Haber Bu Adu ya selamat siang Pak Bawan Bu Adu ya saya Wisnu ya saya alumni ya saya tahu makasih di bergabung ya makasih ya dinas dimana Pak Wisnu kan saya di ini Bu beberapa waktu lalu saya kan di WWF untuk program Sumatera bagian tengah jadi program manager di sana terus kemudian elephant conservation specialist jadi tapi saya setelah selesai doktoral kan tahun 2018 kemudian saya bikin lembaga sendiri kerjasama dengan Bukura Kampusan jadi ada satu mahasiswa kemarin yang S1 dari PUNPAD juga sempat skripsi di tempat kami tapi waktu itu kan karena COVID jadi berangkat ke lapangan jadi yaudah akhirnya data sekunder yang dilakukan tapi basisnya memang dari kami pakai GPS polar alat yang dipasang kegajah kita track nah mahasiswa yang dari kemarin dari UNPAD itu sudah lulus itu mengelakkan analisa data dari GPS tracking yang kami pasang di gajah itu Pak Visno atau nanti kapan-kapan ngasih kuliah tamu atau ya ya silahkan Pak sharingnya itu kan pengalamannya bagus sekali Kang Visno jadi bisa dikan kawasan nih buat mahasiswa biologi karena kita memang untuk pengelolaan memang core-nya di pengelolaan sumber daya hayati jadi sangat nyambung dengan Kang Visno ya silahkan kami kami juga kemarin saya juga hadir di Ayusin di New Delhi jadi kami kan juga kemarin mau saya sharingkan ke mahasiswa Umri kemarin saya juga dapat pengen share hasil dari meeting kami baik Kang Visno emasnya baiklah Kang Visno dan alumni Kang Visno nanti keep in touch dengan kita mohon kepalanya departemen mau memperlukan itu ya terima kasih ya terima kasih salam sehat semuanya iya selalu amin Kang Visno Kang Visno Kang Visno angkatan angkatan 92 Pak oh masih alam hatinya iya baik silahkan yang lain barangkali ada yang tapi saya pikir sih kalau bahasa sunanya sudah munal informasi tadi demikian komprehensif jadi why not itu ya udah jangan pikir-pikir lagi ayo gabung dengan kami untuk menjadikan visi 4 yang mendunia dan bermanfaat itu gitu bareng-bareng via studi di Magister Biologi Universitas Pajajaran iya ayah Kang Wahyu Darmawan Pak Wahyu baru masuk Kang Wahyu Kang Wahyu kemana Alhamdulillah itu anak buahnya suruh gabung ke S2 makanya lagi nyimak semoga mungkin belum tahun ini ya mungkin satu atau dua tahun ke depan ya mungkin akan coba untuk arahkan untuk masuk apalagi kan sebenarnya pola ilmiah pokoknya UNPAD itu kan bina mulia hukum dan lingkungan hidup jadi sangat dalam pembangunan nasional sangat berkaitan dengan bidang ini begitu semoga satu dua tahun lagi akan ada deh makanya hari ini menyimak supaya bisa menjadi persiapan untuk setahun depan mengarahkan sesuai dengan yang kami butuhkan nanti terkait dengan perkembangan kami terima kasih ya dari Pemda-Pemda tuh dari Pemda-Pemda tuh punya wasan lingkungan tuh harusnya kan Kang Wahyu mak resepnya di Pemda itu ada FaceTime nih ya saya penasaran Faisal yang mana ya halo Faisal Faisal lagi dekat bener kan Faye ini temen saya di gimana sekarang di UNPAD mana sekarang saya kerja di Togosima University kerja atau sekolah kerja dan sekolah jadi saya kerja sebagai research asisten buat di lab bersama sensei saya terus juga sambil kerja sambil kuliah di sini jadi udah beda banget dulu kan asal langsing jadi segera ke penyak tanah ya Alhamdulillah Fai bidangnya apa ya Fai kalau saya bidangnya sekarang lebih ke immunology sama mikrobiot mikrobiot jadi saya lebih ke antibody screening oh hebat oh hebat makanya ini perlu banget nih kuliah ini nanti Fai sekali-sekali ngasih kuliah ya Fai aduh ya Bu insya Allah insya Allah biar makanya di sini juga ada wawasan yang lebih update ya ini ya kemwannya lebih update ya Bu ya ini ya 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 mohon peryogi rumah nanti ke unpan atulah ya Bu insya Allah Bu bila tos tebetah di Jepang ke unpan ya insya Allah ya terima kasih terima kasih ya Bu ya 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 barangkali ada lagi ayolah kita mau ngobrol aja nih ya ini ada Mas Yoni yang Devi Devi dari mana Devi ada Hanifa Hanifa sih memang udah melamar ya Lolita Lolita dari mana ya Lolita ya Mangga silahkan Pak Wan baik saya pikir ya tadi karena saya yakin yang disampaikan itu sudah sangat komprehensif ya jadi dan para calon ini tadi juga bahkan yang sudah dalam prosesnya tinggal hanya satu dokumen saja jadi sudah pasti sudah tidak ada keraguan untuk memilih program studi S2 ini sebelum saya tutup barangkali ada gak dari rekan-rekan produk biologi yang ingin menambahkan disini ada Bu Asri ada Pak Suriana kemudian Tanitip oh Bu Anissa kuliah ya panur jaman ya bunia prognia gitu ya barangkali gitu ya atau dari alumni apakah ada apa ya seperti usulan saran ya dari para alumni ini seperti apa ini harusnya nih biologi kita mah terbuka aja menapung saran yang mungkin bisa kita laksanakan gitu untuk meningkatkan kualitas dari lulusan kita atau meningkatkan kompetensi dari lulusan kita gitu ya karena sekarang kan kompetisinya udah gak nasional lagi internasional ya kompetisinya ya jadi mohon sarannya nih dari para alumni nah ini ada Pak Agus nih Pak Agus Widana dosen Win ya Bu gimana damang Pak Agus ya Alhamdulillah damang Bu Assalamualaikum Prof 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 dan Prof Alhamdulillah Alhamdulillah barusan dapat undangan dari Prof Nia ya dosen pembingbing dan mudah-mudahan selalu sehat semuanya guru-guru Alhamdulillah tiap tahun itu selalu diimpokan ke apa di S1 baik itu di S1 pendidikan biologi kalau kalau untuk tahun kemarin juga ada tahun sebelumnya ada walaupun cuma 1-2 tapi mungkin nanti coba disampaikan lagi informasinya dan tadi sudah cukup jelas paling nanti kalau misalnya di jalur yang test track itu kan memang kalau di pendidikan biologi pendidikan biologi itu pasti mungkin berbeda dengan biologi murni begitu misalnya kayak di UNPAS pendidikan biologi kemudian di UIN juga pendidikan biologi apakah yang nanti test track itu ada semacam matrikulasi lagi kalau misalnya yang dari pendidikan biologi di semester 6 kan memang mata kuliahnya masih muatannya itu pendidikannya lumayan banyak mungkin itu sedikit pertanyaan juga oke baik ke saya coba jawab pro kawan ya jadi jadi begini Pak Agus memang kalau dari pendidikan biologi kan mungkin agak sedikit berbeda ya dari materinya setan sini apalagi ke risetnya tapi kita di semester 7 itu sudah mulai jadi semester itu daftar dulu semester 7 baru mulai dan itu di semester 7 itu sudah kita memberikan 18 SKS buat mahasiswa sehingga di sana dan kita itu ada praktikum Pak Agus jadi beberapa mata kuliah ada 6 mata kuliah yang juga ada praktikumnya sehingga tidak perlu khawatir tidak perlu matrikulasi karena di semester 7 itu boleh memilih semester 7 8 boleh memilih mata kuliah yang ada praktikumnya yang sesuai dengan nanti risetnya yang mau dikerjakan gitu jadi tidak perlu khawatir untuk itu dan kami juga lab kami ini membuka diri untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian penelitian ataupun penelitian pendahuluan itu tidak ada masalah karena kami sudah serahkan kepada dosen pemin masing-masing jadi insyaallah tidak ada kesalahan di dalam hal materi gitu Pak Agus jadi tidak ada matrikulasi siap siap berarti intinya pendidikan juga bisa jalur aspek ya bagus atau jangan lepas kalau mau pelitian dengan barang-barang kita kita ada RKI jadi kita bisa melaksanakan riset kolaborasi Indonesia di Dane Oleg Siap ini kebetulan saya juga akan mengajar di swasta juga barang Kang Deden kemudian Teh Wintra memang kalau di swasta ini memang biologi sains tapi memang baru meluluskan nanti kemudian mahasiswa juga dan dosen bisa berkolaborasi juga untuk yang mahasiswa di Universitas Salim Sanusi di PUI di Bandung Oh gitu boleh boleh nanti ada riset yang terkait kita bisa tetap kerjasama Pak Agus iya Pak nyoba masukin ke beberapa riset juga tapi masih menunggu dan memang untuk kita kan masih mudah-mudah angkatannya memang UHS itu baru mau meluluskan tahun ini jadi kalau misalnya didampingi dengan yang sudah berpengalaman saya kira mungkin di kompetisinya agak berbeda gitu penilaian ya mudah-mudahan kita mah gak keberatan untuk ini apa saling share ya share apa share keilmuan atau boleh kalau dianggap kita udah rada-rada senior ya kita bisa membina siap Pak begitu saja hati rohon Pak Assalamualaikum Merupiah ya silahkan Pak siapa ini Pak Denri Pak Wahyu silahkan Pak Wahyu sudah membuka ini usulan dari kami ya karena lebih banyak berkecimpung dengan urusan di terapan begitu saya pikir alangkah lebih baik ada semacam apa disebutnya ya konsultasi kepada para pihak sehingga pada akhirnya banyak institusi atau perusahaan yang memang berkaitan dengan apa menuntaskan urusan dalam penerapan tantangan yang mereka hadapi itu berkolaborasi dengan katakan dalam linea biologi 4 begitu karena pada akhirnya itu selalu berkaitan dengan urusan riset begitu kemudian kita juga bisa melihat ternyata di lapangan pun ada perkembangan perkembangan yang bisa dikatakan antar pihak melakukan kolaborasi contohnya sekarang yang sedang mengejala adalah penggunaan citra satelit dimana citra satelit itu bisa mengidentifikasi sama dengan 30 cm permukaan namun teman kita misalnya yang lain merasa belum cukup akhirnya dia menggunakan layanan drone ini kebetulan juga ada kakak kelas sesama alumni 4 yang dalam waktu dekat dia akan punya hak untuk bisa deteksi permukaan tanah dan juga air permukaan dia akan punya satelit ke-6 dia tahun 2024 nanti dia bisa identifikasi material tanah nah pemahaman kami adalah boleh jadi biologi nanti paling berperanan dalam membantu membalikan keadaan pada saat tanah di Indonesia ini sebagian besar sudah dalam keadaan sakit namun dibantu dengan pendekatan teknologi harapan saya sehingga nanti dengan kolaborasi antara para pihak yang memang bermain dalam unsur terapan dengan para agademisi di biologi yang kuat dalam hal riset gitu bisa menjadi semacam kolaborasi yang baik dan akhirnya terjadi percepatan saat ini kita tidak tidak bisa hanya sekedar kecepatan tapi juga perlu kecepatan dan itu tidak bisa tidak harus di diperkuat oleh riset sehingga tidak salah arah contoh lain kemarin kami juga baru diskusi soal lebah lebah itu ternyata lebah yang didataran rendah ternyata mengalami kesulitan pada saat kita tempatkan didataran tinggi dan sebaliknya nah hal-hal semacam ini kan bagi orang terapan kadang-kadang tidak dilihat tapi ternyata ada risetnya juga sehingga kalau mengindahkan riset tersebut maka proses pemindahan lebah atau membangun koloni baru di dataran yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda tidak perlu punya masalah kemudian baru sadar kemudian hal-hal ini saya pikir dimulai saja dengan katakan dari bidang biologi membuat semacam katakan apa itu tempat bertanya begitu sehingga siapapun mulai dengan bertanya pada akhirnya semoga akhirnya bisa mengirimkan SDM-nya untuk juga kuliah S2 Biologi sesuai dengan yang mereka sedang hadapi dalam penerapan katakan profesi mereka masing-masing nah kemudian pendekatan teknologi kalau memang perlu dengan pengandalkan satelit ini kabar baiknya yang punya kemenangan ini di Indonesia sangat sedikit dan salah satunya adalah alumni umpat sendiri begitu jadi saya kira kalau nanti saya sambungkan dengan biologi rasanya akan sangat powerful begitu karena tidak banyak yang bisa melakukan hal ini saya berharap banyak karena kemarin kan juga baru menyadari ternyata IKN banjir padahal di dalam prosesnya dinyatakan dalam proses identifikasi awalnya tidak mungkin banjir tapi setelah melihat dari citra satelit ternyata di bagian luhur hilir hulu di atasnya IKN itu ada pihak lain yang sedang melakukan pembalakan sampai hutannya habis hal-hal semacam ini kan tidak akan kita ketahui kalau tidak memiliki teknologi yang kemudian bisa memastikan kita memahami secara mikro maupun makro secara keseluruhan begitu itu saja saran dari kami Pak Wawan semoga bermanfaat terima kasih baik terima kasih oke nanti saya akan coba hubungkan dengan semuanya karena yang disampaikan bawah itu sebetulnya adalah merupakan bidang ilmu yang multidisipin bahkan mungkin transdisipin dan kebetulan kita memiliki itu tinggal berhubungan saja nanti bersama-sama menyambahkan besi jadi nantinya masuknya adalah ke dalam kerjasama integrasi penelitian dalam pendidikan gitu ya kolaborasi kolaborasi dengan yang tadi seperti yang Pak Wahyu katakan tadi dan itu sudah pernah dilakukan hanya dengan biologi belum baru sudah baru dengan departement tertentu untuk teknologi juga kita akan mari kita sambungkan karena disini banyak pusat-pusat keunggulan nanti bisa sama-sama gitu ya jadi SDM tadi dari Pak Wahyu atau yang lain kita sangat senang memang untuk menyelesaikan masalah tapi kadang-kadang juga kan yang hilir dengan yang hulu itu jembatannya menjembatannya kadang-kadang suka sukar terus serang aja buksukannya bukan sukar sekali ya karena yang hilir itu sudah kemana gitu yang hulu masih tadi kan harus riset itu kan sistematikan jelas segala macam biar itu Pak Wahyu sudah mengetahui nah oleh kira itu mungkin nanti Pak Wahyu sebagai jembatan mari kita sama-sama untuk melakukan itu insya Allah akan berjalan lancar saya kira itu siap membantu ya nah saya pikir Pak Wisnu sudah membuka nih Pak Wisnu silahkan Pak Wisnu ya terima kasih jadi kalau menurut saya memang ya Pak jadi sebetulnya kan menjembat tani antara riset dan praktis itu atau dari universitas praktis itu saya pikir itu yang yang apa namanya yang lebih lebih kuat lah ya karena kan mau gak mau hasil riset itu kan akan diimplementasikan gitu di tengah masyarakat kalau kemarin itu kami kan waktu pas ada kegiatan kami sering kali kerjasama dengan universitas lokal ya berkaitan dengan beberapa kegiatan di konservasi gajah terus juga sempat waktu itu tentang sistem agroforestry itu dari UGM malah kami jadi waktu itu ada kegiatan riset dari UGM lalu kemudian kami coba praktiskan ternyata antara universitas dengan pada saat kita implementasi itu agak terlalu sulit ya terus kemudian baru kita bikin modifikasi untuk sistem agroforestry yang kami kembangkan jadi sistem agroforestry ini adalah berupaya untuk mengurangi tingkat konflik ya karena kan seringkannya kan gajah itu masuk pemukiman dan sebagainya menghancurkan tanaman dan sebagainya dan tanaman-tanaman itu biasanya yang dimakan oleh gajah nah itu kita sistemnya bagaimana melakukan penanaman komoditas yang tidak disuai gajah tapi dia tanaman campur gitu ya dengan sistem agroforestry itu yang lagi yang kita kembangkan dan sudah ada sekitar 200 hektare yang sudah kita kembangkan seperti itu nah memang ya dari memang kerjasama antara universitas dan praktis itu saya pikir itu yang yang akan lebih kuat ya memperkuat dan saling mengisi antara keduanya nah terus kemudian yang kedua berkaitan dengan citra satunya saya pikir teknologi sekarang itu sudah cukup bagus ya karena kami juga menggunakan citra-citra yang seringkali yang gratis juga sekarang juga sudah pakai google engine juga sudah pakai artificial intelligence juga dalam melakukan analisis citra jadi teknologinya semakin berkembang dan kami juga apa yang dikatakan kawaiyu ya kami juga sudah menggunakan drone juga jadi kalau misalnya kita ingin dapetin presis yang lebih bagus kita pakai drone biasanya kan pakai wing ya pakai kapal kecil tapi kalau misalnya hanya luasannya tapi sekarang bisa luas juga pengalaman kami berapa hari bisa seribu hektare untuk drone itu terus kita analisis citra otomosaik dan sebagainya dapetlah citra yang bagus terus sekarang kan teknologi radar juga sudah cukup mumpuni artinya kan teknologi sekarang hanya memang yang kemarin itu waktu pas saya diskusi dengan dengan mahasiswa S1 UNPAT ya waktu itu ya kan sempat sekreti di kami gitu jadi kalau hanya melakukan analisis citra satelit artinya apa bedanya dengan dengan mahasiswa yang dari G2C gitu karena kan kalau cuma citra satelit sepikir tidak ada kalau menurut saya tidak ada edit value ya sebagai mahasiswa biologi justru mahasiswa biologi pada saat citra satelit kita sudah lakukan kita harus ground check analisis vegetasi dan sebagainya jadi itu jauh lebih dalam dibandingkan hanya sekedar kita dapetin tutupan lahan dari citra kemudian kita analisis nah itu yang harus ya benar Pak jadi citra satelit pun hanya tools kalau menurut saya tapi kita perlu ada edit value dari orang biologi terhadap teknologi citra satelit nah terus kemudian teknologi yang lain itu yang lagi agak agak berkembang adalah tentang bioakustik bagaimana nanti peranan biologi juga mengembangkan bioakustik yang untuk mendalami dari konteks artificial intelijen karena sekarang identifikasi spesies itu sudah menggunakan suara dan itu sudah karena apa namanya logaritm dia menggunakan logaritma jadi dia sebanyak data yang dimasukkan untuk satu spesies pada saat kita identifikasi dengan alat dengan apa program tersebut ya dia udah mengunci spesies tertentu kalau di playstore itu ada yang gampang pakai inaturalis kita bisa identifikasi spesies tumbuhan langsung cuma kadang-kadang tiba tapi itu yang berkembang sekarang untuk yang bioakustik plus konteks artificial intelijen kalau memang itu bisa dikembangkan akan menarik terus kemudian saya juga sepakat juga Pak jadi memang sekarang kan eranya kita mendorong apa semua orang itu kan membaca membaca terus kemudian menulis di jurnal ilmiah kalau memang itu untuk seti big base jadi memang perlu didorong untuk jurnal kami sendiri yang di IUCN aja sebagai anggota gitu minimal tuh publis kalau enggak kita dikeluarin dari anggota gitu habis minimal dua atau tiga jurnal gitu untuk bisa tetap lanjut sebagai member gitu itu mendorong apa masuk untuk publikasi apalagi internasional jurnal sekarang kan sudah K3 ya K3 K2 itu lebih bagus syukur-syukur ada jurnal ilmiah tersendiri gitu dari biologi gitu Pak masuk ke Sinta atau masuk di K3 atau K2 seperti WNS seringkali publish di biodiversitas semua ya di universitas ya baik terima kasih Pak Kang Wisnu atau Mas Wisnu Mas Wahyu lah semuanya jadi saya pikir semua yang telah disampaikan itu menunjukkan bahwa sesuai dengan tema hari ini memang kita ingin membangun juga kolaborasi bagaimana mengintegrasikan pendidikan dalam penelitian bekerja sama dengan pihak-pihak apakah industri dan sebagainya yang dihidrat termasuk juga para alumni yang akan memfasilitasi para mahasiswa kita jadi ini semakin menguatkan bahwa calon mahasiswa jadi jangan ragu bahwa kami itu punya link yang kuat dengan para alumni juga dan tadi dibuka wawasannya saya pikir itu untuk hari ini kalau tidak ada lagi kita akan tutup saja acara hari ini terima kasih selamat melaksanakan proses pendaptaran jangan lupa masuk smoot lewat portal smoot jika ada hal-hal yang memang ada kendala selama proses itu jangan malu-malu jangan ragu-ragu hubungi kami prof. ratu ada panur zaman saya semuanya insya Allah kita akan bantu agar proses pendaptaran ini bisa berjalan dengan lancar itu saja padangkali untuk hari ini terima kasih atas kehadirannya semua baik dari teman-teman biologi calon mahasiswa biologi alumni semuanya fakultas juga yang sudah memfasilitasi acara ini saya berharap bahwa pertemuan kali ini akan memberikan manfaat yang sangat baik terutama bagi calon mahasiswa baru dan beberapa rekan mitra termasuk alumni yang sudah berencana ingin menyokolahkan SDM-nya untuk menyokolahkan SDM-nya di produk biologi ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kekurangan bila tepik pohidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih